Intro Perseteruannya berakhir damai hingga kepergok main barang anak, Jonathan Frizy dan Dena Devanka bakal rujuk. Ini kata Benny Simanjunta. Setelah perselisihan yang cukup panas, Jonathan Frizy dan Dena Devanka resmi mencabut laporan ke DRT. Jonathan Frizy dan Dena Devanka yang semula saling tuduh, kini mulai meredah dan berakhir damai. Bahkan Jonathan Frizy dan Dena Devanka kepergok main barang ketiga anaknya beberapa waktu lalu. Tak dapat dipungkiri, kondisi tersebut tentu membuat publik bertanya-tanya akankah Jonathan Frizy dan Dena Devanka rujuk. Namun fakta lain diungkapkan oleh Benny Simanjunta. Meski kini tak lagi campur tangan urusan rumah tangga keponakannya, Benny Simanjunta tetap meyakini pernikahan Ijong dan Dena akan bubar. Hal tersebut terungkap dalam video yang ditayangkan YouTube Star Pro Indonesia pada Jumat 15 Soktober 2021. Tahu betul titik permasalahan rumah tangga Ijong dan Dena, Benny Simanjunta percaya keduanya akan cerai. Kalau cerai seribu persen saya yakin cerai, tegas Benny. Walau muncul rumor keduanya akan rujuk, Benny Simanjunta justru menyebut ada hal lain yang memicu perceraian menjadi akhir dari pernikahan Ijong dan Dena. Karena ada hal yang tidak bisa saya bilang di sini. Itu sangat rahasia di antara hubungan mereka, tutur Benny. Selain itu, Benny Simanjunta pun justru melontarkan kalimat menohok untuk Dena. Menurut Benny, jika Ijong dan Dena akan rujuk, seharusnya istri Jonathan Frizi itu tak perlu bertindak jauh. Laporan KDRT hingga gugatan cerai yang dilakukan Dena Devanka malah membuat keseru rumah tangga Ijong. Makanya, kalau masih cinta, jangan dilaporkan suaminya. Jangan digugat cerai. Pungkas Benny Sampai jumpa di video selanjutnya.